Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Ina Kartikasari SH. MSI menggelar reses dan temu konstituen di dua titik yaitu di Dusun Toe Desa Sido Kecamatan Sopeng Riaja Kabupaten Baru dan titik kedua di Dusun Loji E Desa Bojo Kecamatan Malu Setasi Kabupaten Baru Sulsel, Rabu, tanggal 15 November tahun 2023. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Provinsi Andi Ina Kartikasari mengatakan bahwa masa reses merupakan masa penting yang sejatinya secara fungsional sebagai media menjaring aspirasi masyarakat. Reses merupakan kewajiban bagi anggota DPRD dalam menjaring informasi untuk kemudian disalurkan, ucapnya. Saya juga berharap apa yang menjadi usulan masyarakat nantinya juga dapat disampaikan dalam musrembang tingkat desa, kecamatan. Dan kabupaten, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat akan selalu diperjuangkan dan akan minta pemerintah untuk diprioritaskan. Intinya, kami selalu siap untuk memperjuangkan aspirasi warga. Saya minta maaf karena selama saya menjabat dalam tiga periode saya belum bisa memaksimalkan diri. Dalam reses tersebut, masyarakat kembali meminta kepada wakil rakyat agar memperjuangkan sejumlah kebutuhan para masyarakat yang ada di dusun Toe Desa Sido, kecamatan Sopeng, Riaja, Kabupaten Baru. Dan begitu pula masyarakat yang ada di dusun Logie Desa Bojo, kecamatan Malu Setasi, Kabupaten Baru Andiina Kartikasari memaparkan. Aspirasi yang berhasil dihimpun melalui reses nantinya akan diperjuangkan melalui lembaganya. Saya juga berharap apa yang menjadi usulan masyarakat nantinya juga dapat disampaikan dalam musrembang. Tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten, paparnya. Ketua DPRD dari fraksi Partai Golkar ini menyampaikan bahwa apa yang menjadi kebutuhan masyarakat akan selalu diperjuangkan dan akan minta pemerintah untuk diprioritaskan. Alhamdulillah membuat saya. Terima kasih Pak Anca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf. Pak Yusuf sekali lagi sudah bersedia untuk saya disini hadir di kegiatan reses saya. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih. Dan yang saya hormati tentunya Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, dan tentu Alhamdulillah ada Pak Kustam, juga Pak Andi. Dan juga disini Alhamdulillah hadir para caleg dari Partai Golkar, baik dari provinsi dan dari kabupaten. Dari provinsi menemani saya juga tentunya tadi sudah disampaikan Adinda Gamar untuk kemudian bisa membuat keempat kabupaten terkhusus di kabupaten baru. Dan juga ada caleg kabupaten, Alhamdulillah akan berjuang, akan berjuang sekuat tenaga untuk kemudian insya Allah bisa terpilih nantinya. Dan juga ada Ibu Desi, dan ada Ibu Nurwati, Alhamdulillah aspirasita. Karena hanya harus satu yang kita pilih. Bantu Kak Masa Pak Suara. Saya di rumah tak di Sanis, Alhamdulillah bersama saya, bertemu dengan masyarakat. Tapi koma anweh, puhadirin yang saya mohon maaf tidak sebut, saya bisa sebutkan satu persatu. Harus saya, kita bisa hadir bersama di tempat ini, terkhusus saya, baik saya sebagai pribadi Andiina Kartika Sari, dan tentu juga sebagai ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Saya harus selalu mengucapkan satu kata yang tidak akan henti-henti saya sampaikan, dan tidak akan bosan saya sampaikan, bila saya bertemu dengan masyarakat kabupaten baru. Kata itu adalah, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya berterima kasih sekali lagi, tidak henti-hentinya kepada kita semua. Karena selama perjalanan saya, saya tiga periode, sebagai caleg DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, saya selalu merasa haru dan bangga, karena di tiga periode saya itu selalu kabupaten baru, dan terkhusus masyarakat TOE, memberikan suara yang besar untuk saya. Dan tentunya juga ada ketua DPR orang baru. Ada juga ketua DPRD pertama kalinya perempuan, yang juga adalah orang baru. Alhamdulillah. Makanya Tajali, kalau saya, Alhamdulillah saya bersyukur bisa naik di situ. Saya bisa ada di daerah-daerah seperti itu, karena saya bisa melihat seperti apa keadaan kondisi masyarakat yang ada di sana. Dan tentunya, karena kegiatan ini adalah kegiatan reses, karena semua saat ini seluruh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan turun ke daerah pemilihannya, turun ke daerah basisnya untuk menyerap aspirasi yang tentu menjadi harapan-harapan masyarakat yang di daerah pemilihannya. Saya tentunya saat seperti ini, saya mempergunakan sebaik-baiknya kegiatan saya ini. Oleh karena, saya juga sekalian bisa bertemu dengan masyarakat, bisa bersilatur rahmi, yang mana saya pada saat menjadi anggota biasa, saya sering turun ketemu dengan masyarakat. Tetapi karena saat ini ada tanggung jawab sebagai ketua DPRD, yang tentu banyak hal juga yang harus saya lakukan untuk seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, maka saya minta maaf, saya tidak bisa sesering mungkin lagi datang ke daerah. Tetap merasa, menjawab saya untuk menjadi penjembatan aspirasi masyarakat Kabupaten Baru, khususnya masyarakat TOE ini, akan selalu menjadi tanggung jawab saya dan tugas saya. Dan hari ini saya mohon, mudah-mudahan saya datang di sini, banyak diberikan masukan, banyak diberikan penyampaian, agar nantinya ini menjadi hal yang akan saya sampaikan ke pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan saya juga, mungkin kesempatan ini Pak Gustaf, saya mau juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan, karena tahun ini tahun politik, ya, kita semua masyarakat tentunya diharapkan untuk menggunakan hak kita untuk memilih. Jadi, kita harus datang nantinya pada tanggal 14 Februari ke TPS Tempat Tak untuk memilih calon presiden dan wakil presiden dan seluruh wakil-wakil tak yang ada di DPRD Pusat, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan juga ada di DPD. Jadi, jangan sia-siakan, tetapi sekali lagi memiliki dengan hati Nuranita. Ajak, impas sakit. Nah, contoh. Intinya, kami selalu siap untuk memperjuangkan aspirasi warga, ujar perempuan yang akrab di Sapa Puang Ina ini. Menanggapi aspirasi warga itu, Andi Ina menyampaikan bahwa reses ini sangatlah penting karena merupakan sebuah wadah dan ruang yang disiapkan secara terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan dan mengemukakan segala bentuk persoalan maupun informasi terhadap kondisi yang ada dan dialami selama ini. Oleh karenanya, silaturahmi yang dikemas dalam bentuk temu konstituen ini dapat dimanfaatkan dengan baik karena penyaluran aspirasi masyarakat dapat tersampaikan kepada wakil rakyat, tutup Andi Ina. Warga itu menyampaikan usulannya dihadapan Andi Ina selaku ketua DPR Provinsi, seperti jalan tani, pertukangan, sarana olahraga, dan di akhir acara pemberian bibit tanaman berupa, rambutan, jambu, jeruk, daun salam, lombok sebanyak 230 pohon akan dibagikan kepada para undangan yang hadir dalam reses tersebut. Turut hadir dan ramil 14.0504 Sopeng Riaja, Letda Agus Bakri, Kapolsek Sopeng Riaja Ibtu Said Abdullah, SE, Babin Kamtip Mas Desa Sido dan Babin Sa Desa Sido. Gamal Syamsul Bahri Caleg DPRD Provinsi Sul Selenam, Caleg Dapil Dua Baru, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemudah, dan Tamu Undangan. Selanjutnya di titik yang kedua yang berlokasi di Dusun Loji E Desa Bojo, Kecamatan Malu Setasi Kabupaten Baru, masyarakat kembali meminta kepada wakil rakyat agar memperjuangkan sejumlah kebutuhan. Para masyarakat yang ada di Dusun Loji E seperti Pertanian, Perkebunan dan Kelautan Andi Ina, Kartika Sari memaparkan. Aspirasi yang berhasil dihimpun melalui reses nantinya akan diperjuangkan melalui lembaganya, ungkapnya. Saya merasa bersyukur bisa bertemu dengan orang tua dan saudara kami di Dusun Loji E. Saya bawakan ki bantuan bibit cabai dan jeruk nipis buat masyarakat atau kelompok tani untuk membantu meningkatkan produksi pertanian, ujarnya menanggapi aspirasi warga itu. Andi Ina menyampaikan bahwa reses ini sangatlah penting karena merupakan sebuah wadah dan ruang yang disiapkan secara terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan dan mengemukakan segala bentuk persoalan maupun informasi terhadap kondisi yang ada dan dialami selama ini. Oleh karenanya silaturahmi yang dikemas dalam bentuk temu konstituen ini dapat dimanfaatkan dengan baik karena penyaluran aspirasi masyarakat dapat tersampaikan kepada wakil rakyat, tutup Andi Ina. Turut hadir anggota DPRD Kabupaten Baru dari fraksi Golkar harus dicara, se-bakal caleg Golkar Dapil 3 Malusetasi Darman dan Hije Santimala. Dan Ramil 14.0505 Malusetasi Peltu Tahir, Kapolsek Malusetasi Ibtu Sultan B, Babin Kamtip Mas Desa Bojo dan Babin Sa Desa Bojo, Gamal Syamsul Bahri Calegi DPRD Provinsi Sulsel. Tokoh Masyarakat Tokoh Agama, Tokoh Pemudah, dan Tamu Undangan. Demikian Anies Andriadi, Kepala Biro Selebes Magazine Kabupaten Baru melaporkan. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, saya harus selalu mengucapkan satu kata yang tidak akan henti-henti saya sampaikan dan tidak akan bosan saya sampaikan.